Nah ini kan enggak saya buka semua nih, karena ini kan sangat pulgar ya dan sangat bisa bikin goncang satu institusi itu kan gitu ya. Foto-fotonya, jenis pistolnya, semua dikasih tahu nih. Inilah yang saya sebut dengan data intelijen. Ada juga informasi bahwa Putri ini juga ikut merancang dan melakukan penembahan itu. Kalau Ibu Putri bilang dia tidak terlibat, ya itu tidak benar. Putri Chandrawati menggoda almarhum. Dari segi etika, ini sudah tidak beretika. Percakapannya itu, di dalam WhatsApp itu, kenapa abang dituduh membuat Ibu Putri sakit, yang kau p***** ya Ibu. Adik Joshua ini didokterin terus bahwa abangmu ini kurang ajar. Dia melecehkan atau memperkosa Ibu Putri. Tidak boleh mulutnya melawan. Ternyata komandan, dia masih hidup. Jadi Joshua masih hidup di CCTV. Di CCTV masih hidup. Bahkan mereka juga diancam oleh FS. Kalau sampai ini bocor, berarti tanggung jawab kalian. Saya akan menunjukkan barang bukti. Saya mau Perdisambu dan Putri melihat darah itu atau darah di dalam sindal itu. Darah itu akan teriak. Minta tolong. Ketemu lagi bersama saya, Surya Utama. Di The Real Rumah Uya. 3, 2, 1, close the hoarding. Jadi saya pakai nama asli saya, Bang. Surya Utama. Bersama Bang Kamarudin Simanjuntak, dia harus pakai nama asli. Namanya bagus, Surya Utama kan kita. Cuma jadi Uyak Uyak Uyak. Kayak nama abis malam ya, Bang. Oke. Bang Kamarudin Simanjuntak. Luar biasa. Ini adalah lawyer yang paling saya kagumi, fenomenal, inspiring buat saya karena bagaimana kita melihat Bang Kamarudin membela keluarga almarhum Joshua ya. Iya. Di kasus Verdi Sambo ini. Bang, kita mau langsung bahas artikel-artikel yang beredar nih, Bang. Bongkar kejanggalan pakai cara intelijen. Kamarudin Simanjuntak telanjangi skandaril licik Sambo di sidang. Siap. Udah gitu katanya ada bekas noda darah. Disendal. Disendal. Brigadir J yang dibuang. Iya. Oke, ini gimana nih Bang? Jadi, dalam mengungkap perkara ini memang tidak bisa kita gunakan dengan cara-cara yang biasa. Iya, iya. Karena ini perkara yang sangat luar biasa. Oke. Kebongongannya, luar biasa kejahatannya, dan luar biasa juga keterlibatan daripada segerombolan aparatur. Hampir satu SSK. Satu SSK? Iya, hampir satu SSK. Kurang lebih seratus orang ya. Iya. Jadi, yang menjadi pertanyaan yang menggelikan adalah, hakim selalu menanyakan bukti sebagaimana dimaksud pasal 184. Iya. Kuhab. Maksudnya, apakah orang itu mau bersaksi? Iya. Karena di dalam alat-alat pembuktian. Iya. Menurut Kuhab kan, saksi itu yang tertinggi dan minimal dua orang. Iya. Saya sebenarnya sudah mengumpulkan sebelas orang saksi. Iya. Ditambah saya selagi pelapor jadi dua belas. Dua belas. Tetapi kan, terkait dengan informasi-informasi lain yang sangat penting yang saya dapatkan itu, itu rata-rata tidak mau bersaksi. Tetapi memberikan informasi. Oke, ini yang disaksinya sebelas tadi? Di luar itu. Di luar itu ya? Di luar yang sebelas. Kecuali yang sebelas orang itu kan saya doktrin, dia harus tampil, berkata jujur dan berterus terang. Sesuai dengan yang dia tahu ya. Di luar ini kan banyak. Iya. Yang masih aktif di institusinya, masih aktif di dunia intelijen, maupun yang sudah pernah berawan. Tetapi ketika mereka memberi informasi dan saya minta mereka bersaksi ke pengadilan, mereka tidak mau. Yang kedua, ada juga permintaan dari mereka itu, jangan sampai menyebut narasumbernya. Oh, jadi dia nggak mau di narasumbernya tahu? Nggak mau. Siapa gitu, oke. Setelah kita berjanji tidak mau memberikan informasi tentang siapa pemberi informasi, barulah mereka bekerja sama dengan kita. Jadi ketika hakim menanyakan siapa, tentu kita tidak mau memberitahu. Karena itu sudah komitmen kita harus melindungi narasumber intelijen ini. Dan bisa, kata pak, kata hakim. Nah, hakimnya memang sedikit jengkel maunya disebut. Oh, maunya disebut siapa pemberi informasi ini? Nah, sedangkan mereka karena masih bertugas di institusinya, dan termasuk masih katakanlah sebagian masih junior, dia tidak mau. Karena demi keselamatan dia, jabatan dia, dan keluarganya. Benar. Ada juga pemberi informasi ini, dan sangat akurat-akurat, tapi dia pakai nama anonim. Oke. Misalnya, cuma dibikin gambarnya itu, misalnya, wayang. Ya. Yang kayak wayang Jawa itu kan. Memang ada nomornya, tetapi informasi yang dikirimkan melalui percakapan WhatsApp itu, semuanya akurat. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya, Ya, informasi baru apa nih? Ya, misalnya, sendal dan sepatu almarhum sudah dikirim ke Jambi. Oke, sendal dan sepatu almarhum. Yang dipakai pada saat pembantuan itu. Ya. Dan ternyata, saya selidiki, nggak lama lagi sudah dikirim ke Jambi. Ya. Sudah ada diterima di sungai Bahar, kan begitu. Yang paling spektakuler, dan saya di studio waktu itu menyebar hoax dan melebar. Iya, yang salah apa? Misalnya, mengenai perjudian online. Oke, judian online. Yang angkanya sangat besar. Waktu itu, angka yang masuk ke saya itu adalah, masih seputar 800 miliar sampai, 1 triliun. Pada saat itu? Pada saat itu, per bulan ya? Iya. Nah, ternyata setelah di, saya minta terus saya desak, PPATK terlibat, ternyata diaudit oleh PPATK, jauh lebih fantastis lagi, yaitu 155 triliun. Nah, artinya kan, 155 triliun, jauh banget. Apa namanya, perputarannya dalam satu tahun. Nah, artinya kan, akurat. Bahwa memang angkanya sangat besar. Tetapi, orang waktu itu mengatakan, wah, Kak Marudin ini melebar, menyebar hoax, kan begitu. Demikian juga, misalnya ketika saya katakan, bahwa ada informasi, bahwa mereka ini, melakukan tataniaga narkoba. Sampai ke situ? Siapa mereka ini? Apa namanya itu, perwira-perwira tinggi ini. Ya, perwira tinggi yang di? Di kepolisian. Oke. Kemudian, informasi itu saya dapat, dari seorang direktur intelijen. Iya. Nah, bergelar dokter. Iya, iya. Bahkan, kapasitasnya sudah internasional. Iya. dan dia terbukti, di dalam upacara kemerdekaan kemarin, di 17 Agustus 2022, dia hadir di undangan khusus. Iya. Artinya, dia bukan orang semerangan. Kalau dia bisa hadir, dalam rangka perayaan 17 Agustus, di istana, berarti kan dia orang yang diperhitungkan, oleh negara atau pemerintah, yang sedang aktif saat ini. Dia ada di situ, diundang secara khusus. Nah, ini juga yang memberitahu kepada saya, mengenai, pergerakan mereka, memperjual belikan, narkoba itu, dengan cara, mereka ini yang ada di kasus, Ferdi Sambo ini, apa di luar? Di lingkaran itu, di lingkaran itu. dengan cara, mengimpor dari, luar negeri, khususnya dari Singapura, Thailand, dan sebagainya, dan memasukkan, melalui pesawat, kedinasan, ke Indonesia. Yaitu melalui penduk cabai, kan begitu. Nah, ketika saya ucapkan juga itu, kan banyak yang orang yang mengatakan, ah ini melebar. Iya. Tidak fokus, padahal ini sebetulnya, kalau ini dianalisis, ini saling bertalian. Iya. Satu sama lain. Dan, Tuhan itu begitu baik, dalam waktu yang singkat, ada seorang, Kapolda baru empat hari, tertangkap, lagi melakukan, tata niaga, narkoba. Kan begitu, jadi, saya tidak menyebar hok, kira-kira gitu loh. Walaupun sekarang dibela sama orang-orang Paris, katanya itu, bagian dari, ini ya, apa namanya, operasi intelijen, katanya. Ya, entah operasi apapun yang jelas, ada keterkaitan antara jenderal-jenderal ini, atau periburan tinggi ini, dengan periburan menengah. Oke. Kan begitu dah. Yang saya dapatkan juga, kan begitu. Iya. Bahwa itu sangat, luar biasa, nilai-nilai ini. Bahkan ada juga, yang sampai memberi informasi, mengenai tata niaga, mobil R, atau, smokel-smokel, mobil R. Tapi saya tidak mau menyebut, R ini apa, supaya tidak rusak nama baiknya, kan begitu. Iya, Bahkan ada juga, yang mengerimkan informasi juga, melalui WhatsApp itu, bahwa ada satu rekening gendut, milik? Di Bank BCA, milik daripada jenderal-jenderal ini. Milik para jenderal ini, bukan satu orang? Iya. Tetapi di atas namakan, orang yang tidak bisa berbicara. Tapi rekeningnya besar, kan gitu nilainya. Bahkan ada yang, saya sayangkan, seorang akademisi, bergelar profesor dokter, dari UI kalau nggak salah itu, mengatakan itu informasi sampah. Loh, kenapa ini? Oh, dibilang gitu? Dokter UI? Ada namanya Adrianus Meliala, saya dengar begitu ya. Iya. Tetapi, saya bisa memahami, memang, apa yang keluar dari mulut itu, adalah isi otak. Berarti isi otaknya itu sampah, kan begitu. Tetapi, saya mau katakan, bahwa sampah ini, menjadi sampah yang sangat berguna. mengungkap kebohongan itu kan gitu. Jadi, kalau dikualifikasi oleh dia, informasi-informasi intelijen ini, sebagai sampah, yang saya saksikan di dalam pengadilan, maka saya akan mengatakan, bahwa inilah informasi yang, sampah yang sangat berguna. Iya. Karena sampah itu juga berguna, kalau misalnya di daur ulang, atau oleh pemulung diambil, jadi menunjang ekonominya. Bisa jadi kompos, bisa jadi, iya kan? Betul. Kenapa saya katakan itu kepada hakim? Kan hakimnya bertanya, dari mana, saksi Tawi nih. Loh, saya kan tidak di situ. Tidak melihat, tidak mengalami, tidak mendengar pembunuhan itu. Gak mungkin saya mengatakan, oh saya melihat waktu itu ya, saya itu ngarang-ngarang. Maka saya katakan, saya mendapat informasi, namanya informasi intelijen, atau data intelijen. Lalu data intelijen ini, saya analisis. Saya verifikasi kepada orang-orang tertentu. Setelah mengandung kebenaran, atau saya yakin ini kebenaran, maka saya, lemparkan kan begitu. Nah, ketika hakim bertanya, saya harus jujur mengucapkannya, dari mana kau tahu? Nah, saya bilang, ada yang dapatnya secara verbal, ada juga dapatnya melalui SMS, ada juga melalui telepon. Tetapi, walaupun dia misalnya, dapatnya melalui WhatsApp, kan ada permintaan orang itu. Iya. Bang, jangan dikasih tahu ya. Iya, iya, iya. Nah, tentu karena saya sudah mengatakan, jangan dikasih tahu, maka saya, harus, berjuang sekeras mungkin, untuk tidak memberitahu kepada siapapun, mengenai identitasnya. Iya. Kan begitu, gitu Bang. Iya, iya. Nah, sebagai contoh nih, saya kasih tahu lah misalnya, ini, ada orang, sangat banyak memberi informasi. Ini saya kasih tunjuk ya. Gambarnya pun tidak dibikin oleh siapapun, kecuali cuman, gambar apa namanya nih Bang. Ya, gambarnya tidak ada, foto profilnya tidak ada. Tidak ada foto profil kan? Iya. No profile picture kan? Iya. Tapi kalau kita buka informasinya ini, ini sangat padat informasinya, dan akurat semua. Iya. Nah, ini saya kasih tunjuk ya. Apa aja itu Bang? Misalnya, dia memberitahu, selamat siang Bapak, kami mewakili jajaran anggota, disebutlah anggota, institusi tertentu, di seluruh Indonesia, menyampaikan apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tinggi, dan seterusnya. Terharap, NUM pejabat tinggi Polri, dan seterusnya. Disebut, Kadipropam, dan Karopaminal, Polri, dan seterusnya gitu ya. Disebut sih perbuatan-perbuatannya, siapa saja. Misalnya, Kadipropam, Karopaminal, para Kadendipropam, kompes S. S botaknya. Botak ya kan? S-nya saya singkat ya. Iya, iya. Dan ini semua adalah tersangkut, pada akhirnya kan? Iya, iya. Sedangkan ini saya terima, ini informasi ini, baru sehari setelah saya lapor. Iya, iya. Saya kan melapor 18 Juli. Ini dikirim pertama kali 19 Juli. Iya. Oleh ini contoh misalnya ya, dikasih tahu lagi, sampai kayak detail. Apa aja nih Pak contohnya nih? Contoh rumah mereka, ini apa nih? Contoh narkoba, suka dan hobi minum miras, narkoba jadi sabu-sabu. Dari dalam institusi ini? Dan perempuan, yang semuanya dia lakukan, di ruang kerjanya. Katanya kan gitu? Oke. Nah, ini kan nggak saya buka semua nih, karena ini kan sangat pulgar ya, dan sangat bisa bikin goncang satu institusi itu kan gitu ya. Nah, ini informasinya sangat padat loh. Masa mereka pakai sabu-sabu Pak? Iya. Sampai dengan gambar-gambar, apa namanya, rumahnya semua, sampai dengan orangnya, dikirim semua. Foto-fotonya gitu? Sampai dengan plat mobilnya, jenis pistolnya, semua dikasih tahu nih. Jadi, karena ini mengandung kebenaran, maka saya sampaikan. Gitu kok. Dan komunikasinya sangat panjang. Ini baru dengan satu orang. Padahal lebih daripada 10 orang. Iya, iya, iya. Nah, bahkan ini, ini yang beredar ini kan? Iya, skema judi konsorsi. Skema judi konsorsi kan? Saya sudah lebih dulu dapat ini. Iya. Kalau abang perhatian ini kan? Iya. Cuma kan, orang ini kan gak mau ditampilkan siapa dia. Iya, iya, iya. Maka kita komitmen, harus menutupi itu. Iya. Semua diberitahu. Sampai misalnya, nomor polisinya misalnya, nomor polisi B. Mobil, iya. 95 HK, iya kan? Iya. Atas nama PT Cahaya Ilmu Abadi. Iya. Alamatnya Jalan Aleksindo, nomor 10, S101, RT 03, R21. Ini kenapa? Mobil apa nih Pak? Mitsubishi. Maksudnya kenapa mobil ini? Ya, mobil-mobil yang dimiliki oleh para orang-orang ini kan begitu. Diberikan kepada saya kan gitu. Sampai dengan data keluarganya pun dikrimi kan begitu. Rumahnya. Ada juga nih misalnya, ada juga nih misalnya, ada juga mobil Land Rover, gitu ya. Land Rover, DF 110, SE20. Nomor polisi B, Min 18, Min E, I, 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 Gitu ya. Nah, atas nama PT Anugurah Utama. Oh, namanya nama PT. Alamatnya Jalan Aleksindo, MT Haryano, 2 sampai 3. Yang pake para jenderal nih. Ah, yang pake para jenderal. Nah, ini kan datanya kan akurat, dan ini saya cross-check juga. Iya, iya. Kelalu lintas. Dan dibenarkan kan gitu. Nah, dan seterusnya. Inilah yang saya sebut dengan data intelijen. Iya, iya. Tetapi kan hakim itu meminta, ini harus disebutkan dari mana? Siapa? Harus bersaksi. Serba salah jadi ya. Jadi, ya saya katakan sampai kiamat pun nggak saya berikan itu. Iya, iya. Karena saya sudah berjanji melindungi mereka. Iya. Nah, ini menarik juga nih Pak. Diduga Putri Candrawati ikut menghabisi Brigadir J dengan senjata api buatan Jerman. Iya. Pak Kamarudin bilang, sudah berencana membunuh sejak di Magelang. Betul. Oke. Jadi, ada informasi. Saya tidak melihat. Selalu saya bilang kepada hakim, saya tidak melihat. Tapi ada informasi bahwa ada tiga selongsong peluru. Iya. Ada peluru HS. Iya. Peluru HS itu diduga milik daripada almarhum yang sudah dilucuti oleh Putri Candrawati sebelumnya bersama-sama dengan berikap PRR. Itu dipakai untuk menembaki ding-ding supaya seolah-olah terjadi tembak-menembak. Ada juga senjata jilog 17 yang sudah diisi peluru 17. Dan itu sudah dipakai menghabisi atau diduga menghabisi almarhum. Iya. Ada lagi selongsong peluru Luger buatan Jerman. Oke. Yaitu senjata pertama semi-otomatis atau senjata antik itu loh. Iya. Kemudian ada juga informasi bahwa Putri ini juga ikut merancang dan melakukan penembakan itu. Jadi, Putri ikut menembak gitu. Iya. Informasinya. Jadi, artinya satu senjata dipegang oleh Perdis Ambo, satu oleh siapa namanya, Barada E, satu oleh Putri. Iya. Kecuali misalnya nanti terbukti di persidangan, oh satu orang pegang dua senjata. Iya. Sekaligus. Itu lagi-lagi ceritanya. Oke. Tetapi informasi ini kan harus kita sampaikan. Nah. Kemudian di mana keterlibatan daripada Putri Chandrawati? Putri Chandrawati ini kan sebetulnya sangat baik kepada Almarhum. Almarhum. Ukuran sangat baik ini dia memberi perhatian yang sangat lebih kepada Almarhum. Iya. Kemudian, dia sangat baik pula kepada keluarga Almarhum. Betul. Ada ketegangan antara Almarhum dengan kuat ma'ruf. Oke. Kuat ma'ruf informasinya pegang pisau. Iya. Sampai membuat asistir rumah tangga nangis-nangis. Tapi nangisnya sampai apa? Kan belum terungkap sampai segara. Yang jelas ada fakta nangis-nangis itu. Lalu, Almarhum tidak mau bentuk dengan kuat ma'ruf dia pergi keluar. Iya. Ada dugaan di situ dia digoda oleh Putri Chandrawati tapi tidak mau. Dia ini siapa? Almarhum. Jadi, Almarhum menggoda. Oh, oke. Yang menggoda? Apa? Putri Chandrawati menggoda Almarhum. Lebih dahulu berarti? Dia tidak mau tapi dia pergi keluar karena begitu. Oke. Itu pada tanggal 7. 7. Menjelang sore. Di mana tuh? Di Megelang. Di dapur di tadi yang di Di rumah itu. Di rumah itu. Itulah yang diduga sebagai penyebab ketersingguhan daripada Putri Chandrawati. Ini kan informasi. Nah, itu kan rumah sangat kecil menurut mereka. Karena kurang lebih hanya sekitar 100-200 meter saja dan hanya dua lantai. Artinya dengan rumah sebesar itu atau sekecil itu segala kegiatan baik di lantai 1 ke di lantai 2 pastinya kedengaran. Terpantau. Terpantau. Bukan begitu. Nah, akan tetapi dengan keadaan seperti itu ada ketegangan justru yang dicemaskan oleh Putri Chandrawati adalah Almarhum. Ketika itu. dicemaskan takut dia apa-apain sama Kuat Marhum. Maka dia minta kepada BripKR panggil Joshua dong ke kamar. Kan Joshua dipanggil ke kamar. Dipanggil ke kamar. Ke kamar tidur. Kalau dia misalnya seorang perempuan yang normal ya dari segi etika ini sudah tidak beretika. Dari segi norma ya. Kok memanggil pria yang bukan muhrimnya ke kamar tidurnya. Ya. Ya. Yang berikut kalau dia tuduhkan dia habis diperkosa atau habis lecekan. Kok ada perempuan mengundang pria yang sudah melecekannya ke kamar tidurnya. Ya. Bahkan bincang-bincang seperempat jam curhat-curhat kan begitu. Tetapi disini ketika cinta tidak bersambut pembunuhan bertindakan begitu itu pembunuhan terencana. Maka dia melapor kepada suaminya di Jakarta. Siapa namanya? Almarhum kurang ajar kepada dia. Oh dibalik gitu jadi. Jadi dibalik. Jadi dituduh Almarhum yang kurang ajar. Maka yang mendengar di Jakarta ini emosional. Daripada informasi yang sebenarnya nyampe gitu ya. Ya. Maka diduga sejak saat itulah dirancang pembunuhan itu. Ya. Ditanya apa nanti dia di Jakarta dan tidak usah dan tidak usah tanya ajudan. Ya. Yang bodohnya yang di Jakarta pula enggak bertanya kepada ajudan yang lain. Apa yang terjadi? Ya. Harusnya kan tanya apa sih yang terjadi. Kurang ajarnya seperti apa sih? Apa fakta? Kurang ajar itu kan kesimpulan. Tapi fakta-fakta kurang ajar ini kan harus terurai. Apa sih kurang ajarnya? Ya. Apa perbuatannya? Ya. Kan begitu. Kan harus ditanya. itulah perlunya melapor kepada polisi. Oke. Nah lebih tepatnya kalau kejadiannya di Magelang lapor kepada polisi di Magelang. Kalau kejadiannya di URN3 sudah tepat melapor di Polar Sakarta Selatan. Tapi jangan karena tidak terbukti di Polar Sakarta Selatan sudah SP3 dudukannya lalu berpindah ke Magelang. Nah ini kan kelicikan. Seolah-olah. Harusnya ini sudah bisa kebaca ya logika-logika ini. Jadi artinya hanya orang bodoh yang percaya cerita-cerita Perdisamo maupun Putri Chandrawati. Dan ternyata ketika fakta-fakta dan analisis ini saya sampaikan kepada Hakim. Ya. Didengar oleh Barada E. Barada E mengatakan 100% benar. Ya. Tidak ada yang tidak ada kurangnya. Ya. Dalam institusi ini berarti terbagi ada dua tiga terbagi tiga tiga geng. Kubu pertama menutup setutup-tutupnya atau serapak-rapaknya. Berarti ini kubunya siapa? Kubunya Perdisamo. Oke. Kubu pertama geng pertama nih. Kubu propam. Kubu kedua mengkambing hitamkan. Apa gunanya? Cukuplah di tingkat polisi-polisi tingkat rendah. Mohon maaf yang pangkat rendah ya. Ya. Tapi itu fakta. Cukuplah pertanggung jawabannya misalnya di tingkat Barada atau Brikadir. Oke. Jangan sampai melibatkan perwira menengah atau perwira menengah atau perwira menengah apalagi yang akpol-akpol kan gitu. Oh berarti ini bukan gengnya Verdi Sambo bukan? Lebih mengamankan Kubu-kubu yang 50-50 lah ini. Oke. Artinya biasa biasa otaknya tukang kambing hitam kan gitu. Nah. Kubu yang ketiga buka selebar-lebarnya. Berarti lawannya Verdi Sambo? Ya. Orang-orang jujur lah ini. Orang-orang jujur. Bahkan saya dengar informasinya bisa nanti di cross-check juga ke Bapak Polri. Ada general bintang tiga kalau tidak dibuka seterang-terangnya dia ngancam mundur. Sampai gitu? Berarti ini polisi jujur nih general? Polisi jujur. Oke. Nah. Tugas abang wawancaranya ke Polri. Iya. Atau wawancaranya jajaran bintang tiga kan gak banyak tutup. Siapa bintang tiga yang mengancam mundur yang mengancam mundur apabila ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi. Nah ini kubu yang sependapat dengan saya buka seterang-terangnya. Jabatannya apa? Komjen. Komjen. Komisaris jenderal. Apa mau? Kalau saya sependapatkan nggak boleh. Ketawan ya. Namun yang jelas ini para komjen ini. Iya, iya. Nah. Ini yang sependapat dengan Presiden juga dan Oka Polri dan amanat konstitusi. Buka seterang-terangnya kan begitu. Jadi artinya itulah fakta. Iya, iya. Tapi kalau ada yang mengatakan ah itu hoax ya silahkan ya isi otak kamu hoax kan gitu. Tapi ada yang mengatakan ini informasi yang berguna sehingga bisa membongkar kebohongan ya seratus untuk Anda kan begitu. Ada yang mengatakan ah itu sampah ya karena isi otak mau sampah ya kalau disebut sampah kan gitu. Apa yang keluar dari mulut itu adalah cerminan isi otak dan isi hati. Benar. Kalau keluar kebencian dari mulut berarti hatinya penuh kebencian. Kalau keluar dari mulutnya pengampunan kasih sayang gitu macam saya berarti saya banyak membaca kitab suci kan begitu. Ajaran Tuhan kan begitu. Harus mengasihkan gitu. Jadi di mana unsur ketidakbenarannya bahwa apabila hakim mengatakan harus ada saksi ya itu memang standar formal daripada undang-undang. Tapi kan bukti-bukti dan semua sudah dicuci sudah dimersihkan TKP-nya oleh para tersangka-tersangka baik obstruction of justice disini kan gitu. Jadi kalau ditanyakan bukti formal ya memang kita kesulitan. Susah. Tapi informasi intelijen ini tidak bisa dianggap sepele. Sepele. Karena ini kan ada juga ini informasi elektronik dan itu saya print. Yang bisa saya print saya kasih kepada hakim hakim bilang kasih kepada jaksa. Jadi celakalah orang yang mengatakan informasi intelijen sampah. Dan saya kasih tahu satu lagi. Kenapa Israel begitu kuat? Karena dia punya intelijen yang saya kok namanya Mossad. Mereka punya intelijen di mana-mana. Sehingga pergerakan dunia ini bahkan kita lagi duduk ngobrol-ngobrol begini dipantau oleh dia. Sehingga tidak ada yang bisa mencelakakan mereka. Jadi hanya orang yang bodoh yang berani mengatakan informasi intelijen itu sampah. Ini ada lagi nih Bang. AKBP Ari Cahya sebut Ferdi Sambo menelpon sosok misterius usai eksekusi Joshua. Katanya lagi menelpon di bawah pohon di taman. Dan cukup lama dan saya tidak tahu dinelepon siapa katanya. Tapi habis itu datang ambulan katanya. Jadi banyak yang ditelepon sama dia. Jadi ada juga informasi intelijen yang menyatakan lobby pertama itu ke arah istana. Menggunakan jasa Ketua Komisi 3. Ketua Komisi 3 DPR? Siapa nih Bang? Pokoknya informasinya kan begitu. Benar apa tidak itu kan hanya Tuhan yang tahu. Dan hanya mereka juga yang tahu. Artinya good news or bad news only God knows. Ada juga menteri-menteri yang lain. Ada juga lembaga-lembaga lain. Menteri-menteri apa yang diteleponin? Yang sudah di lobby ya. Nah ada juga saya dengar informasinya menteri sekretaris kan begitu. Negara kan begitu. yang sudah di lobby juga gitu. Jadi mereka ini bekerja terus. Bahkan dia juga pada malam hari atau sore hari itu langsung menemui Kapolri. Dengan mengatakan bahwa terjadi tembak-menembak di rumahnya. Dengan mengatakan untung saya nggak di situ. Kalau saya di situ saya ikut nembak juga lah. Kan gitu lah. Seolah-olah dia emosional istrinya diperkosa di rumah. Mungkin Kapolri kurang makan sayur dan buah kan gitu. Kalau saya kan nggak bisa diprank karena saya rajin makan buah. Maka tadi sebelum saya ke sini makan sayur dan buah saya tadi di Hotel Borobudur tadi. Sama para jenderal-jenderal angkatan darat tadi saya disitu diskusi ya di Hotel Borobudur. yang pertama kali kita pesan buah dulu makan buah. Supaya cerdas nggak bisa diprankkan. Jadi orang yang kena prank kurang pintar gitu? Kurang makan sayur dan buah. Jadi otak kurang nge-encerkan. Kalau bilang prank saya berarti gitu ya kurang makan buah juga? Harus makan sayur dan buah. Karena sayur dan buah itu kan nggak mahal. Di Indonesia kan tempatnya sayur dan buah paling banyak. Tapi kalau di All Fresh agak mahal. Saya kalau beli buah di All Fresh bisa 2 juta. Tapi jangan salah All Fresh itu klien saya loh. Makanya saya belinya selalu di situ. Saya selalu beli buah di All Fresh karena rasanya juga beda. itu yang punya itu orang siantar. Iya, 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 iya. All Fresh tolong dong di-endorse. Terus bang habis itu lepkan Kapolri juga datangin Kapolri. Siap. Jadi banyak yang diteleponi banyak yang di-frank banyak yang dikirimi dua-dua dan yang bersiapkan dua-dua itu Ibu Putri. Jadi kalau Ibu Putri bilang dorongan amplop berarti doanya. Kalau Ibu Putri bilang dia tidak terlibat ya itu tidak benar. seharusnya pengacaranya itu menyadari itu karena tugas pengacara itu kan bukan untuk berdusta. Iya. Betapa dosa para tersangka terdakwa itu nanti harus ditanggung pengacara apabila ikut menutupi aib clean-nya. Iya. Ini Bang Bang. Ada lagi nih Bang. Terungkap CCTV dalam keadaan sekarat. Ya. Brigadir J ternyata masih hidup sebelum ditembak Verdi Sambo. Nih, kagetnya AKBP Arief Rahman lihat Brigadir J ternyata masih hidup di CCTV berujung patahkan laptop. Ada lagi nih rekaman CCTV perlihatkan Brigadir J masih hidup usai ditembak berkali-kali Verdi Sambo. Marahi anak buahnya. Yang mengungkap pertama kali kan saya ini ketika Verdi Sambo datang ke rumah dinas Joshua masih hidup di taman di tiket pos. Iya. Mereka kaget. Iya. Tetapi kesalahan mereka adalah tidak loncak agar. Iya. Tidak melapor ke Kapolri. Iya. Dia melapor terlalu prosedural. Maka dilapor ke HK. Berijin HK. Iya. Dimana berijin HK sedang naik pribadi ke Jambi. Oke. Diinformasikanlah. Ternyata komandan tidak benar tembak-menembak. Dia masih hidup. Iya. Dia puluh-puluh naik pribadi. Jadi Joshua masih hidup di CCTV. Di CCTV masih hidup. Iya, iya. Lalu mereka tonton bersama gini. Nonton nih. Kaget mereka bertiga. Diprang nih. Si ini diprank bertiga nih. si berijin HK ini pun diduga kurang makan seru dan buka. Malah berkepada pelaku. Iya. kepada Irjen Pol Perdis Ambo. Kok beda Pak gitu ya. Kok beda dengan cerita. Kenapa? Itu masih hidup. Di CCTV. Kalau begitu hancurkan barang bukti. Musnahkan kan gitu. Seharusnya dia walaupun dia misalnya atasannya adalah kadiprofam. Karena ini tersangkanya atau terduga pelakonnya kadiprofam. Harusnya dia berani lompok pagar. Langsung ke Kapolri. Langsung ke Kapolri misalnya. Ada temuan begini. Iya. Kan bisa. Tetapi dia laporkan ke jahatan. Dia sama juga bodong. Dia disuruh menghancurkan barang bukti. Tetapi kita harus puji ada kecerdasannya sedikit. Si siapa nih? Yang tiga orang ini. Apung. Si apa? Bukan. Si Kompol Kompol CP Si Kompol S Botak Dan Brijen HK HK Mereka mengkopi. Oh mereka kopi? Oh untuk peribadi. Dihancurkan tapi dikopi. Untuk dokumentasi pribadi apa? Dokumentasi pribadi. Oke. Nah. Untuk dijual di gelodok ya. Ya ya. Jadi ada juga kopinya. Jadi mereka bilang udah dihancurkan ini. Bahkan yang sudah sempat diberikan ke Jakarta Selatan sudah dicabut kembali. Sudah ditarikkan gitu. Bahkan mereka sudah diancam oleh Irjenpol FS kalau sampai ini bocor berarti tanggung jawab kalian boleh bocorkan gitu. Diancam mereka. Siap komandan siap. Makanya untuk apa itu? Untuk membuat kecerdasan dihancurkan dihancurkan laptopnya. Laptopnya dipatahin. Ketika saya ungkapi itu mereka kan menyebut saya itu penyihir. Ya kok bisa? Saya dibilang penyihir. Kemudian Ahli Nujum ada namanya Patra Mjen. Ya. Menuding saya penyihir. Dan Ahli Nujum. Karena mereka tidak menguasai ilmu intelijen. Ya. Ilmu mendapatkan informasi atau menggali informasi atau bahan-bahan informasi kan gitu. Jadi mereka kata-katain lah saya waktu itu di TPR sama di mana itu Ahli Nujum. Ahli Nujum. Ahli sihir katanya. Saya bukan Ahli sihir tapi saya sejak masih kuliah sudah bergaul dengan dunia intelijen. Intelijen ya. Nah waktu itu saya ikut aktif diajak oleh dosen saya namanya Bapak Radisman Saragi. Dia ketua LBH kampus waktu itu. Jadi gara-gara ada seorang presiden Indonesia mengungkap informasi yang didapat dari intelijen BIN dan menyebut salah satu institusi sebagai pelaku kerusuhan di Ambon maka intelijen dari kesatuan sana memburu intelijen-intelijen dari kesatuan BIN. Maka pada berlarian dari kota Ambon karena ketakutan. Ambon itu kan kecil. Kalau Ambon udah pernah kalau saya kan udah sering duduk di Ambon sekali seminggu. Jadi saya tahu betul Ambon itu mulai dari Pelabuhan sampai ke Gunung Nona sampai ke apa namanya itu bandaranya sampai ke Pulau Buru kan sudah jalan semua itu. Sampai ke pintu kota makan rujak apa itu di pantai itu sampai minum kopi di warung Tempo dulu saya nikmati jadi saya paham betul nah pantas orang ini melarikan diri karena si pengguna data intelijen membuka sumbernya itu kan sama aja mencelakakan narasumber kalau dibuka seperti itu kan harusnya data intelijen itu under cover kerjanya under cover kita analisa juga under cover tetapi outputnya boleh terbuka tapi narasumbernya jangan tapi bagi pengguna boleh digunakan setelah di verifikasi atau setelah diolahkan nah seperti itulah saya maka saya sebenarnya sudah cocok jadi kepala negara sebetulnya oh ya cocok lah pak kan saya nanya lagi nih kalau Pak Kaparudin Presiden saya apa pak? nanti kita bikin menteri motivator sama kejujuran menteri kejujuran jadi kalau tidak jujur langsung dinotiskan nanti abis ini off the record saya juga cerita bang sebetulnya sebelum orang tua Barada E di Kiripu Jakarta saya juga sempat dipanggil bang oh gitu abis ini bang off the record oke oke ini ada lagi nih bang adik Joshua disodori surat saat tunggu jenazah kakaknya gak tau isinya apa ada lagi nih cerita adik Brigadir J ada kombes larang dokter bicara karena cukup ada lagi adik Joshua ngaku dicuekin polisi saat nanya keberadaan jadi adik Joshua ini yang mengikuti itu rahasia Tuhan ya terkadang kita punya pirasat akan terjadi sesuatu kepada kita atau kepada keluarga kita tapi sekarang kita tidak tau ada kegelisahan diinformasikan bahwa abangnya telah tiada sudah lemar hu dia berusaha mau melihat gak boleh dia hanya didokterin terus bahwa abangmu ini kurang ajar dia melecehkan atau memperkosa ibu putri ibu putri itulah didokterin ke otak dia terus walaupun hati dia berontak tapi karena dia disuruh pakai baju seragam polisi dengan pangkat yang sangat rendah dan berhadapan dengan jenderal-jenderal dan kombes-kombes maka apapun yang diucapkan siap dan siap dan tidak boleh mulutnya melawan mungkin kalau pakai baju yang tidak seragam polisi mungkin dia nanya terus aduh mungkin dia mau karena tidak terima kan karena batinnya tidak terima nah yang paling menarik dia waktu itu minta untuk yang terakhir kali saya mau melihat abang saya dan memakaikan bajunya dokter mengizinkan tetapi kombes-kombes ini melarang gak boleh iya nah lalu dia meminta keterangan dari dokter kenapa abang dia meninggal iya lalu dijelaskan dokter itu langsung ditepuk dokternya sudah cukup dilarang dokternya menjelaskan padahal ditepuk sama kombes bagaimana ditepuk sama kombes iya dokter kombes itu menepuk dokternya cukup cukup jangan digomong lagi padahal undang-undang kesehatan undang-undang rumah sakit undang-undang kedokteran mengatakan bahwa ada inform konsen iya hak pasien atau keluarga pasien mendapatkan informasi iya bahkan sebelum dilakukan otopsi atau sebelum dilakukan tindakan medis iya tapi ini sudah dilakukan tindakan medis bertanya pun gak boleh iya lalu dia bilang saya mau lihat wajah abang saya untuk yang terakhir kali dan saya memilih berdoa iya dia lagi berdoa lama amat sih berdoanya iya udah belum sih katanya padahal negara kita negara Pancasila sila pertama ketuhanan yang meza iya tapi kok orang berdoa disuruh cepat-cepat disuruh cepat lama amat sih yang ngomong siapa tuh kombes kombes jadi inilah yang saya bilang ini nih ini orang-orang munafik iya bibirnya rajin mengatakan aku Pancasila tapi tak ada nilai sila-sila itu nilai-nilai Pancasila itu di dalam otaknya harusnya orang sembahyang harus dihormati karena dia sedang komunikasi dengan Tuhannya iya mengkomunikasikan tentang peristiwa yang sedang dan dia sedang sok iya tapi kok si kombes ini ketika dia berdoa disuruh cepat malah disuruh cepat ini lama amat sih iya kan begitu iya apakah ini wajar perwira seperti ini kepada bawahan nah ini yang kita protes dan kombes-kombes ini yang termasuk diperiksa di hampir satu orang itu ya ini penjahat-penjahat semua ini ini yang kita protes ini apa sih kok bibir kita sering menyebut kita aku Pancasila kamu kila apa tapi perilaku nonsen ini yang selalu saya protes gitu loh jadi tapi menurut saya reja termasuk orang yang sabar kalau saya mungkin saya g***** karena saya orang yang temperamental tetapi puji Tuhan reja orangnya sabar mungkin kalau reja tidak sabar juga dia g***** juga dia g***** kita gak tau kan gitu ya jadi puji Tuhan lah dia sabar walaupun hatinya pilu dan sakit iya tadi itu ceritanya bang ini bang ada lagi bang kata kunci Yosua ke Vera Vera tuh tunang kekasihnya kekasihnya ya sebelum dibunuh Sambo CS katanya sempet bilang kata Yosua kekasihnya abang ada masalah di itu habis itu ada lagi nih cerita kekasih soal Yosua dituduh bikin sakit Putri Candrawati itu ada buktinya tuh kalau itu kemarin saya kasih bukti itu ke Hakim iya tapi Hakim bilang kasih ke Jaksa iya iya bukti itu saya print percakapannya itu di dalam whatsapp itu dia mengatakan bahwa supaya kekasihnya atas nama pera ini iya memaafkan dia untuk yang terakhir kali siapa tau tidak sempat lagi bertemu oke udah berasa kemudian kemudian mengatakan bukalah hatimu kepada pria lain iya lupakan saya atau tinggalkan saya kemudian apa masalahnya saya dituduh membuat ibu sakit itu percakapan antara tanggal 19 dan 21 Juni Juni sebulan sebelum dibunuh dia atau tiga minggu persisnya udah sebulan itu udah ada permasalahan udah ada pengancaman oke dan dikaitkan dengan putri iya dia dianggap membuat ibu sakit membuat ibu sakit iya maka pera dengan polosnya yang kau pukul iya ibu putri bang karena dia nanya dia nanya dia nanya begitu yang kau pukul ya ya enggak lah dek iya iya perkataan sih ya enggak lah dek iya si pera ini kan polos polos iya kenapa abang dituduh membuat ibu putri sakit yang kau pukul ya ibu bang si abang ini maksudnya Joshua iya Joshua menjawab ya enggak lah dek iya terus dijawab lagi ya nah terus yaudah berdua aja jangan kasih kendor katanya jangan kasih kendor katanya jangan kasih kendor maksudnya semangat gitu loh oh kata vera vera karena vera ini kan tidak ada dia punya pengalaman sampai hal-hal seperti itu dia kan kerja di bagian medis iya jadi dia semangati dan suruh berdoa oke jadi bisa enggak nih percakapan antara Joshua dengan kekasihnya ini bisa jadi petunjuk jadi bukti jadi petunjuk kenapa sampai akhirnya walaupun ditolak oleh apa namanya penyidik kemarin saya tunjukkan kepada hakim dan ini ada bukti loh yang ditolak oleh penyidik silahkan dikasih ke kejaksa saya berikan ada itu buktinya itu enam berkas saya kasih salah satu bukti yang paling banyak itu bukti nomor lima oke kan bukti berkas satu dua tiga empat lima bukti nomor lima itu adalah hasil protenetran dokter umum dan ahli medis waktu satu bendel jadi itu banyak sekali satu bendel curitan-curitan mereka kemudian bukti yang nomor enam itu adalah akte notaris oke kan nomor lima ini berarti bukti soal hasil-hasil otopsi dimana keterangannya pada satu katanya tidak ada dicatatkan dari mereka kan keterangannya tidak ada penyiksaan ya tapi ternyata sebetulnya di dalam catatan ahli medis dan dokter ini ada penyiksaan bahkan ada organ yang hilang organ yang hilang yaitu organ pankreas organ kantong kemi dan organ empedu kemudian otak dari kepala pindah ke atau dipindah ke dada jadi bukti-bukti tambahan ini adalah bukti-bukti yang melihat memperlihatkan kesadisan bang terakhir bang kemarin eksepsi Verdi Sambur ditolak ya itu dari awal sudah bilang saya baru dengar aja sudah bilang pasti ditolak kalau sampai diterima karena saya kan saya ini kan lulusan terbaik dari fakultas waktu SD juga saya lulusan terbaik kuliah juga saya lulusan terbaik nilai saya A plus semua jadi begitu saya dengar surat dakwan ini ini surat dakwan bagus telah memenuhi syarat pasal 151 kuhab dan 143 kuhab kan begitu 151 itu maksudnya bahwa karena dugaan tindak pidana terjadi di wilayah Jakarta Selatan atau jurisdiksi Jakarta Selatan maka hakim pada pengelola negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa mengadil dan memutus perkaranya itu menyangkit pasal 151 pasal 143 surat dakwan itu harus dibuat memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materil syarat formal diberi tanggal kemudian diberi identitas para terdakwan dengan sangat jelas diuraikan gitu ya atau dipaparkan kemudian penangkapan dan penahanan sejak kapan dan sampai kapan kemudian ditanda tangani oleh jaksa yang berwenang mulai dari jaksa agung jaksa tinggi atau jaksa D-nya itu dibuat secara cermat J-nya itu secara jelas L-nya itu secara lengkap diuraikan atau dipaparkan fakta-fakta dugaan pembunuhan terencana itu dengan menyebut waktu dan tempat kejadian perkara yaitu lokus dan tempus nah karena sudah disebutkan semua ini ah ini dakwan bagus saya hanya dengeran sudah saya bilang ini bagus tau-tau baru dibacakan dakwan langsung mereka eksepsi langsung saat itu juga ini kok dakwan belum dibacakan kok sudah sudah eksepsi atau sudah keberatan apakah mereka kerjasama kan begitu udah tau gitu kayaknya salah udah tau biasanya kan kita dibacakan dulu sampai selesai sampai selesai baru minta waktu berapa hari atau seminggu untuk melakukan keberatan nah ini kok baru dibacakan surat dakwan sudah ada eksepsi pinter banget nah berarti apakah dia sambil mendengar sambil mengitik iya mungkin itu hari nujum tapi begitu saya dengar eksepsinya atau keberatannya ah ini pasti ditolak hakim saya bilang begitu kepada media kenapa ditolak karena dia tidak membantah surat dakwan itu tetapi dia sudah masuk kepada pokok perkara bahkan menyebut halaman-halaman daripada pemeriksaan saksi dan menyebut keterangan-keterangan saksi nah ini sudah masuk kepada pokok perkara dengan cara juga membangun alibi seolah-olah almarhum melecehkan atau memperkosakan tetap bermain di area itu jadi ini pasti ditolak oleh hakim bukannya saya ahli nujum atau ahli sihir tetapi saya katakan model eksepsi atau keberatan seperti ini pasti ditolak oleh hakim alasannya sudah masuk pada pokok perkara jadi benar kemarin ketika ditolak wartawan yang tanya kok awang selalu tahu sih apa yang terjadi ya bukannya saya tahu karena ahli sihir atau ahli nujum tapi karena kita punya kecerdasan kecerdasan itu karena kita makan sel dan buah sama disertai Elohim kan gitu ada saksi-saksi buat kuncian-kuncian selanjutnya nih bang yang belum dibeberkan nanti yang bakal mengagetkan mungkin dalam pemeriksaan berikutnya nanti saya akan menunjukkan barang bukti ya antar lain sendal itu oke yang berdarah itu oke karena kemarin saya lupa membawa karena memang itu saya siapkan untuk apa namanya perdisambu dan putri saya mau perdisambu dan putri melihat darah itu atau darah dalam sendal itu darah itu akan teriak minta tolong ya kepada Elohim untuk menyadarkan perdisambu maupun bu putri putri supaya dia lekas sadar dan bertobat ya karena saya saya sungguhnya dari hati yang paling dalam tidak mau kalau dia sampai dihukum kalau saya pribadi ya di luar di luar saya sebagai penyakit hukum ya tetapi kalau dia terus berkelit dan mengarang-arang cerita saya pun dengan sangat menyesal akan memohon kepada hakim hukum m***** dia oke atau minta kepada jaksa tuntut dihukum m***** karena tidak mau sadar dan bertobat ya tetapi sejujurnya kalau dia mau sadar dan bertobat macam apa itu Baradai Baradai saya bilang kepada klien saya ampuni dia iya maka kemarin itu baik itu Pak Samuel maupun itu Rosti ayah ibu daripada dalam harum sudah mengampuni bahkan mengerus kepalanya iya waktu bersimpul ya kata bersimpul itu dia mengampuni sampai memegang kepalanya kan gitu ah ini yang bagus jadi jangan terus kejahatan itu dipertahankan karena kejahatan itu berasal dari si iblis nah iblis adalah sumber segala dusta jadi kalau mereka terus berdusta iblis menjadi jadi bapak mereka betul gitu loh itu kata kuncinya siap siap oke kita lihat saja nanti kelanjutannya di sidang berikutnya berarti minggu depan sidang apa nih saksi lagi pihak perdi sambo dan putri iya oke iya oke saya boleh gak sih bang datang ke sidang bang bagaimana boleh datang ke sidang gak sih saya boleh boleh ya boleh kita datang ke sidang siap ya oke bila perlu abang datang langsung notice dulu sebentar abis itu kita cerita yang tadi itu bang oke baik itu terima kasih terima kasih bang silahkan kasih komen dan terima kasih banyak wassalamualaikum dan setelah ini dilanjutkan dengan ada wawancara dengan korban korban pemerkosaan dimana dia 2 tahun terus berjuang mendapatkan kepastian hukum dan kearilan serta kemampatannya tidak diberikan oleh polisi tidak oleh polisi oleh polisi yang sama memeriksa putri penyidik yang sama memeriksa putri penyidik yang sama tapi penyidik yang sama baru mendengar cerita hoax daripada putri langsung ditaikan jadi SPDP langsung tersangka langsung gelar perkara pokoknya macam malaikat lah semua serba jadi pasus pelecehan tapi ada korban yang sesungguhnya benar-benar diperkosa dan ada buktinya ada pisum repertum ada pisum psikiatrum itu ada jahitan terhadap organ kewanitaannya ada hasil pemeriksaan psikologi dan sebagainya tetapi penyidik ini justru menguangkan menguangkan kepada pelaku sebanyak 120 juta dibayar? ya dia memaksa berdamai oke dengan rata udah lah ini perkeramu tidak bisa naik lah terima aja lah uang ini jadi otak daripada penyidik ini adalah uang dan katanya pelakunya maka hari ini saya bawa korban ini menghadap jenderalnya yaitu saya bawa langsung menghadap kepada kepala biro apa itu wasidik kepala biro pengawas penyidik langsung menghadap langsung ke ruangannya pak tolong ini orang dua tahun dia berjuang diperkosa oleh warga negara asing dari perusahaan besar tetapi penyidiknya ini justru menguangkan dan penyidik yang sama ini adalah yang memeriksa Putri Candrawati dan membuat Putri Candrawati langsung sebagai korban pelecehan dan terbukti SP3 tetapi yang sebenar-benarnya diperkosa justru dihentikan lidiknya yang pemerkosanya dilindungi yang pemerkosanya dilindungi jadi saya bawa langsung langsung aja langsung aja dipanggil oke dua menit saja oh baby please don't go agar dapatku melepaskan semua hasratku padamu selamat menikmati